Pemerintah Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bertajuk analisa dan evaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Kota Surabaya bersama jajaran kepolisian dan TNI. Rapat koordinasi ini dihadiri Kapolda Jawa Timur beserta forum pimpinan daerah Kota Surabaya di Geraha Sawung Galing, lantai 6, gedung Pemkot Surabaya. Acara yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Tridisma hari ini membahas terkait berbagai upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19 beserta evaluasi PSBB yang tengah diterapkan di Kota Palawan. Dalam kesempatan itu Wali Kota Risma berterima kasih atas dukungan dari semua pihak dalam upaya memuntus mata rantai COVID-19. Menurutnya situasi di lapangan tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu berbagai dukungan yang mengalir itu akan membantu Wali Kota dalam memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Sementara itu terkait meningkatnya angka COVID-19 kemarin yang signifikan. Risma mengaku hal ini lantaran Pemkot Surabaya masih menggelar rapi tes. Dari 311 orang yang positif, 48 adalah orang dengan resiko atau ODR. Pada kegiatan itu, Risma juga menjelaskan berbagai upayanya dalam memutus pandemi COVID-19. Salah satu yang saat ini tengah gencar dilakukan adalah rapi tes dan swab masal di sejumlah wilayah, terutama daerah yang terdapat warga menjadi penularan COVID-19. Rapi tes dan kemudian kalau reaktif langsung kami tidak latihan dengan swab. Dan memang ini harus kita temukan, Bapak-Ibu sekalian, karena kalau tidak kita temukan, maka kemudian akan mengenai orang lain. Kalau Bapak-Ibu sekalian bersal dari data yang ada kemarin itu sebetulnya beberapa yang positif itu kurang lebih 48. Itu adalah kan minimal 2 meter. Berbagai upaya lain dalam penanganan COVID-19 juga dipaparkan oleh Wali Kota Risma. Di antaranya membuat rumah sakit darurat yakni Asrama Haji, Sukolilo, yang disulap menjadi ruang isolasi dan perawatan pasien. Sebab beberapa rumah sakit tidak menerima pasien anak-anak, sehingga diputuskan untuk diisolasi di tempat tersebut. Bahkan di kesempatan yang sama, Presiden UCLJ Aspak ini pun memaparkan bahwa pihaknya juga menggandeng RS Husada Utama untuk menambah ruang isolasi perawatan pasien. Makanya ruang pertemuan di rumah sakit itu diubah menjadi tempat perawatan dengan kapasitas 200 tempat tidur.